Intro Ya koleksi terbarunya Kak Furi ada disini ya Jadi ini ada Sabrina, Sabrina the doll Ya ini ada Chucky, ada Tiffany Nah sama yang di bawah-bawah ini juga baru Ini ada Maria, ada Lady Theresia Nah ada Albino Girl sama Annabelle yang versi pretty, versi cantiknya Jadi secara keseluruhan yang paling baru ini Iya semuanya temen-temennya Lulu, Laura, Annabelle semua Jadi ini kolaborasi sama doll artist ya Kalau ini kolaborasi sama The Doll With Soul Ini kolaborasi sama Funky Doll Master Jadi kalau doll artist itu dari boneka porcelain biasa Akhirnya dia make up-in sesuai dengan karakter yang kita mau Kayak misalnya saya pengen Annabelle yang cantik Lipsticknya warna peach gitu Terus juga bule Nah akhirnya dia buatin lah lipsticknya peach, bule, rambutnya merah Nah jadi persis seperti apa yang kita mau Nah seperti ini juga gadis albino Albino kan memang putihnya seperti ini gitu Jadi pass by request Sebenernya sama cuman karena ini tinggi Jadi kita taruhnya memang harus lemarinya yang agak sedikit tinggi gitu Terus juga buat dokter yang memang pengen mengadopsi yang mirip seperti ini Juga bisa adopsi di boneka Furi Harun Jadi kita bisa pre-orgi juga Kalau misalnya pengen yang cakinya yang manis, senyum, nggak galak, nggak pegang pisau kayak mami gitu Karena saya nggak terlalu seneng caki yang galaknya gitu Saya pengen cakinya yang cute aja giginya juga rata Nggak ada gigi yang panjangnya gitu harinya Nah ini pacarnya, namanya Tiffany, pacarnya cakif Kalau usianya sih masih 16, 16 sama 14 tahun Kisah mistisnya sih nggak sih ya Rata-rata arwah-arwah anak kecil yang memang dulu pada masa hidupnya mereka kurang beruntung gitu aja Lalu kita kasih dia rumah sementara di Dulls yang agak mirip dengan wajah asli Kalau ceritanya mungkin kalau Sabrina ya, Sabrina sendiri spirit isinya dari Bali ya Merupakan sosok nenek, kalau dia nenek bukan anak-anak Nah, dari campuhan gitu Dan ya hampir mirip lah dengan Dullsnya, cuman mungkin tanpa hidungnya Kayak ada hidungnya Dullsnya Terus apa ya, bisa menetralisir energi negatif Membantu menetralisir energi negatif yang ada di ruangan kayak gitu Ya deket-deket dengan anak-anak, kalau terlalu lama juga memang bisa bikin pusing sih Panas kayak gitu Jadi memang apa ya namanya Nggak bisa terlalu sering di sini juga gitu Sekali-sekali di sini ngobrol, habis itu ya udah Karena kalau enggak juga pusing berat gitu Ada apa lagi ya Mungkin, nah ini Kalau ini Nenek, Nini Jadi kalau ada yang adopsi spirit dolls Nini, nanti ada foto adopternya, orang tua asuhnya di sini Nah, sama seperti saya juga Di sini ada fotonya Nah, kalau ini Keira dari Mesin Yang isinya bumi anak-anak kecil Ini juga Mei Ling, cantik banget Di pakaian di sini Nuh Yang atas, iya Yang atas anak-anak, anak-anak semua Anak-anak kecil Terus space-nya juga kan kecil, jadi memang itu khusus untuk boneka-boneka yang tingginya nggak lebih dari 30 cm gitu Kalau yang di atas banget Kalau yang lebih mengasuh anak-anak, Niyang Ini Niyang dari Bali Niyang ngasuh, jagain anak-anak gitu Senengnya minumnya kopi Jadi anak-anak di sini betah Kalau ada Niyang Ada yang rewel, ada yang nangis Ini Niyang yang ngempu Yang apa namanya Yang ngasuh Kayak gitu Sama, ya paling itu ya ada Annabelle yang gede ya Di ujung sana Tapi kita taruhnya di atas banget Ini Annabelle dari film Annabelle 1 Yang dibintangi sama Annabelle Wallace Nah ini Dari Italia Yang bikinnya doll artis dari Itali Namanya Envy Props Nah kalau ini dari The Scarish Closet Annabelle The Conjuring Itu dari California Ukurannya gede Ini 15 jutaan sih Kalau ini 52 juta Gitu 3.300 US Spesial Keren Nah iya ini khusus Keluarga Annabelle Khusus keluarga Annabelle Kalau yang disitu ya masih yang Luktep-luktep yang lucu-lucu aja Masih tetap sama Pesan-pesannya buat Kalian yang memang Mau mengadopsi boneka arwah Bisa Cek Instagramnya boneka furiharun Kita gak ada di Facebook Gak ada di Shopee Jadi kalau kemarin banyak yang nanya Di Facebook ada boneka furiharun Itu bukan kita Ya Takutnya nanti orang bayar Barangnya gak nyampe Nanti nyalahin kita Karena boneka furiharun Cuman ada di Instagram aja Kayak gitu Kenapa tidak jualan di Shopee Karena pada saat Adopsi Kita harus tahu Nama lengkap Tanggal lahir dan Golongan darah dari Adopter Kecuali kalau yang Kita jual boneka kosongan Gak apa-apa Kita jual di Shopee Karena ini bonekanya Spirit Dolls Artinya harus ada Kecocokan dengan Orang tua Ya jadi buat temen-temen Semuanya Jangan lupa untuk Like, subscribe, share, dan juga comment Youtube channelnya Jurnal Brother Dan Youtube channelnya Furiharun Ya see you Terima kasih Terima kasih